Pada hari ketiga ini kami akan mengunjungi dua tempat yaitu Wolobobo untuk menyaksikan pemandangan di pagi hari di sana, pemandangan yang sangat indah. Kemudian yang kedua kami akan menuju ke sebuah wisata budaya Bena dan di sana ada terdapat rumah adat serta peninggalan Megalitikum zaman lampau. Pada Allah di surga Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Romo Soleh OMI. Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat wisata dan pemandangan di sana. Yang pertama di tempat wisata Wolobobo. Ini pintu gerbangnya, kemudian kita masuk. Kita dapat melihat jalannya bagus. Jadi kalau ada yang tua-tua mau ke sini jangan khawatir. Pasti mampu dan jalannya datar, kendaraan bisa sampai ke sini. Lalu di sebelah kanan itu ada banyak pohon cemara dan pohon-pohon yang lain. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Cuaca hari ini sangat mendung, bahkan saat ini gerimis. Lalu juga banyak kabut yang naik apalagi dibawah oleh angin ke sini. Tetapi kami sangat bersyukur beberapa masih bisa kelihatan, kendatipun yang jauh-jauh pun susah untuk dilihat. Setelah dari sini kami akan turun ke bawah. Di sana kami akan masuk ke tempat wisata adat Bena. Di sana ada cukup banyak rumah-rumah yang masih model zaman dulu, yaitu zaman sebelum dunia modern. Nah di sini ada sekitar 40 rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga dalam satu rumah. Ada yang satu, ada yang dua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton